Ini pentingnya dasar negara Pancasila di Indonesia dan rukun negara di Malaysia Indonesia dan Malaysia adalah dua negara jiran serumpun yang terdiri dari multiras dan agama Kedua negara jiran pun mempunyai ideologi dasar dalam kehidupan bernegara Yang mana fungsinya untuk mengikat persatuan dan kesatuan bangsa agar tercapai tujuan negara bersama Yaitu masyarakat yang adil dan makmur Ideologi negara adalah pandangan cita-cita nilai dan keyakinan untuk diwujudkan secara bersama Fungsi ideologi negara adalah sebagai identitas ciri khas yang menjadi pengikat suatu bangsa Sehingga akan lebih mudah dalam penyelenggaraan negara Karena dengan ideologi negara cita-cita tujuan dan norma negara akan menjadi pedoman dan panduan untuk dicapai secara bersama sebagai bangsa Tanpa dasar ideologi negara sebagai landasan Maka negara tidak akan mempunyai pedoman dan arah yang jelas dalam penyelenggaraan kehidupan negara Sehingga berpotensi menimbulkan kekacauan Seperti yang pernah dialami Malaysia pada tahun 1969 ketika terjadi kerusuhan rasial Sehingga lalu Malaysia membentuk satu ideologi dasar negara yaitu rukun negara pada tahun 1970 Ideologi dasar negara Malaysia yaitu rukun negara terdiri dari Pertama, kepercayaan kepada Tuhan Kedua, kesetiaan kepada raja dan negara Ketiga, keluhuran perlembagaan Keempat, kedaulatan undang-undang Kelima, kesopanan dan kesusilaan Sedangkan ideologi dasar negara Indonesia yaitu Pancasila Telah dibentuk sebelum Indonesia Merdeka 1945 Yang terdiri dari Satu, ketuhanan yang maha asa Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab Tiga, persatuan Indonesia Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusawaratan perwakilan Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Terima kasih kerana menonton!